Intro Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab yang saya minta itu Menteri Agama terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu dan bukan bagian Bapak sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama menistakan agama siapa? saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan saya disuruh menanggapi video yang disiarkan oleh salah satu TV swasta sepertinya sudah valid ya begini Saifuddin Ibrahim ini minta Menteri Agama membatalkan atau menghapus 300 ayat Al-Quran waduh ya Bapak Ibu Saudara pertama Saifuddin Ibrahim itu bukan orang Kristen dia adalah orang Nasrani sama dengan MKC sama dengan Sob Katul sama dengan Manuk Berbulu sama dengan pendukung-pendukungnya yang memberi fasilitas kepada ya MKC maupun Saifuddin Ibrahim dan lain-lain ya jadi clear Saifuddin Ibrahim bukan orang Kristen dan ini sama sekali tidak mewakili Kristen dia adalah Nasrani yang di dalam Alkitab disebut Sekte Nasrani kisah 24 ayat 5 Sekte itu artinya sesat Sekte itu pidat Al-Quran itu kan yang disakralkan sangat disakralkan sangat dihormati oleh umat Islam kitab yang sangat disakralkan sangat dihormati oleh umat Islam lah kok diobok-obok disuruh disuruh apa menghapus atau membatalkan 300 ayat ya jelas ini ya saya tidak tahu secara hukum ya tetapi secara pikiran waras ya loh ini penistaan secara pikiran waras loh ya nanti Bapak Polisi kan pasti tahu dalil-dalil hukumnya ini kalau menurut saya ini penistaan agama yang berat ya loh berat menurut saya loh ya nanti pihak Polisi kan ada bisa dengan hukum-hukumnya dengan dalil-dalil secara hukum bayangin Bapak Ibu Saudara kitab yang disakralkan yang di dihormati oleh saudara-saudara umat muslim saudara-saudara kita lah kok disuruh menghilangkan mending satu kata satu kata pun tidak boleh satu kalimat pun lah ini 300 ayat terus dia nyuruh menteri agama emangnya menteri agama itu Allah apa wah ini pengginaan luar biasa Allah disetarakan sama menteri agama ya Mas Yakut Mas pasti tahu ini ya tidak mungkin kok aku disetarakan sama Allah yang maha kuasa yang menurunkan kitab yang diyakini oleh saudara-saudara kok suruh menghapus emangnya menteri agama itu Allah apa ya saya Budin Ibrahim ya saya mau saya mau kasih tahu mending kamu sorry saya mesti ngomong begitu mending kamu masuk Islam lagi saja bersahadat enggak usah mimpi kamu mengkristankan anak-anakmu lebih baik kamu balik lagi ke Islam gabung sama anak-anakmu ya ini pendeta-pendeta yang ngomong untuk urusan penistaan saja yang kamu bilang menghilangkan 300 ayat sebenarnya kan belum terjadi itu hanya hanya kamu minta atau meminta seterah real kan belum terjadi itu kamu bisa terancam 10 tahun menurut info yang saya terima itu bisa 10 tahun terus kalau berlapis dirimu juga menantang yang terhormat menko saya sampai enggak tegang ngomong apa itu berantem yang pakai apa itu kas madura itu sorry saya enggak enggak usah itu bisa apa ya enggak tahu lah pasal apa tapi dugaan saya itu pasti tinggi juga terus kamu mencemarkan nama baik pesantren jelas-jelas kamu sebut pesantren indramayu mungkin itu bisa 6 jadi dalam bahasa yang mudah dimengerti kamu membusuk di penjara jauh lebih mungkin kalau dirimu masuk islam lagi bersahadat lagi bergabung dengan anakmu lalu kamu minta maaf apapun namanya tubat nasuha atau apapun nanti tak ring tak atur ketemu para ulama-ulama ya pokoknya minta maaf tapi terus ke yang terhormat Pak Menko juga minta maaf ke Kondok Pesantren juga minta maaf terus mungkin ke yang terhormat Pak Men Menak Menteri Agama juga minta maaf nanti tak temenin tapi saya minta syarat syaratnya begini saya beri Ibrahim kamu harus cerita setelah kamu bersahadat lagi masuk islam kamu harus cerita saya mohon maaf tau gak aku di Kristen itu dididik dengan sangat apa apa terserah bahasamu apa intinya aku dicuci otak suruh dilek-ylek kamu mati serang mati pun aku gak takut ya kamu harus cerita siapa yang mendoktrin mendoktrin kamu kamu di apa saya gak mau memakai kata baik dicuci otak dicuci otak dimana soalnya orang-orang seperti dirimu saya Uden Ibrahim sama dengan MKC gak takut mati mati aku gak takut mati membusuk di penjara tak kasih tau ya harus cerita nanti harus cerita itu Pak gereja itu Pak yang sekarang dia lagi melatih Pak lagi melatih Laskar Kristus nanti habis saya ini di belakang saya masih banyak Pak Laskar Kristus kamu harus cerita saya Uden Ibrahim ya lalu nanti minta maaf ini jauh lebih berpeluang dirimu terhormat daripada mati membusuk di penjara ya soalnya gini kamu itu juga gak diharapkan orang-orang sorry ya aku itu gak ngarepin kamu kamu itu bukan orang Kristen kamu Nasrani ayo bisa bantah ya kami gak butuh Anda jauh lebih baik kamu masuk Islam lagi bersahadat tapi nanti coba saya atur ketemu dengan ya sebutin aja aku maunya Ustadz ini nanti saya yang jadi fasilitas fasilisator ya soalnya kalau HDD yang ngomong mereka bilang wah ini pendeta very clear ini coba kita demil kita demil gitu ya ya gitu tapi kamu harus sungguh-sungguh sungguh-sungguh tobat balik ke Islam soalnya mohon maaf ya kami sebagai orang Kristen tidak butuh kamu saya Uden Ibrahim dirimu itu adalah cuma menista atau menjelekkan kalau di Alkitab disebut menghujat jadi kuar-kuarmu itu kamu dicuci otak dicuci otak suruh ya hal-hal yang bersifat provokatif yang bersifat menjelekkan seperti itu oleh sinode-sinode gereja-gereja yang memang bukan Kristen dia bertopeng Kristen dia nasrani selamat menikmati selamat menikmati